Intro Martin Pais, skipper tim nasional Indonesia, mengaku sangat bangga setelah berhasil menjaga gawangnya dari kebobolan saat melawan Australia pada pertandingan kualifikasi Piala Dunia 2026. Pertandingan tersebut berlangsung pada 10 September lalu dalam melanjutan penyisian grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Jona Asia, laga itu sendiri berakhir dengan skor 0-0 yang meskipun tanpa gol membawa tambahan satu poin penting bagi Indonesia. Kini Indonesia telah mengumpulkan dua poin setelah sebelumnya bermain imbang melawan Arab Saudi. Tambahan poin ini tetap menjaga harapan Indonesia untuk melangkah keputaran keempat kualifikasi. Pais yang resmi menjadi warga negara Indonesia pada April 2024 memainkan peran kunci dalam pertandingan ini dengan beberapa penyelamatan penting yang membuat gawang Indonesia tetap aman. Menjadi bagian dari pertandingan krusial di kualifikasi Piala Dunia. Pais menunjukkan ketenangan luar biasa di bawah tekanan. Terutama mengingat bahwa ini bermain di depan ribuan supporter. Pengalaman ini dirasakan berbeda olehnya dibandingkan saat bermain di stadion-stadion Eropa. Saya pernah bermain di stadion Azak di mana ada 60 ribu orang di sana. Tetapi mereka mencemooh tim saya. Ini pertama kali saya merasakan dukungan besar dari penggemar sebanyak itu. Benar-benar mendukung saya dan tim, ungkap Pais. Dukungan dari supporter Indonesia menjadi motivasi tersendiri baginya. Pais merasa bahwa energi dari para pendukung membuatnya lebih fokus dan bersemangat untuk tampil maksimal di lapangan. Saya merasakan energi itu dan saya merasa sangat tenang. Ini membuat saya semakin termotivasi untuk memberikan yang terbaik bagi tim, katanya. Pais juga menambahkan bahwa seluruh tim memiliki semangat yang sama untuk berjuang bersama. Memberikan yang terbaik di setiap pertandingan. Tidak hanya sukses menjaga clean seat. Pais juga mengakui bahwa dua hasil imbang melawan tim-tim kuat seperti Arab Saudi dan Australia memberikan dampak positif bagi mentalitas tim. Pais optimistis bahwa hasil ini menunjukkan bahwa Indonesia mampu bersaing dengan negara-negara kuat di Asia. Ia berharap tim dapat terus menjaga momentum ini hingga babak kualifikasi selanjutnya dan mimpi untuk tampil di Piala Dunia 2026 bisa terwujud. Menurut Pais, para pendukung timnas Indonesia sangat layak melihat tim yang merasa mereka cintai tampil di turnamen bergengsi dunia. Saya pikir dua pertandingan ini memberikan dorongan mental yang besar bagi kami menuju sisa kualifikasi. Kami bisa melihat bahwa kami mampu bersaing dengan negara-negara ini dan kami bisa melakukannya. Bermain di Piala Dunia 2026 di Amerika Serikat akan sangat luar biasa. Dan itu adalah sesuatu yang pantas didapatkan oleh para penggemar Indonesia. Tutup Pais dengan penuh harap. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!